Realisasi pendapatan asli daerah dari pengelolaan retribusi pasar di kota Bengkulu baru mencapai 60% dari target 3 miliar rupiah atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota masih terus optimis mengejar realisasi target tersebut. Dikatakan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota, Virjoni Aprianto. Seluruh pasar di kota Bengkulu saat ini sudah menyetorkan PAD. Terkecil PAD saat ini diterima dari pasar jangkar bas yang baru saja diresmikan pemerintah. Namun ditambahkan Virjoni, pedagang yang menunggak pembayaran retribusi menjadi salah satu lebahnya capaian PAD Pemkot tersebut. Virjoni menambahkan piangnya tetap akan menagih retribusi tunggakan pedagang tersebut, bahkan melakukan berbagai upaya jika pedagang tetap tidak membayar seperti melakukan penyegelan lapak atau kios. Sementara itu sesuai perda selama ini, penyewaan lapak atau kios sebesar Rp9.000 hingga Rp10.000 per meter persegi setiap bulan. Benar-benar real itu jadi Rp3.000.000. Jadi yang sudah teresasi sekarang kurang lebih 60%. Udah 60% ya bang? Dari target Rp3.000.000 itu? Ya, jadi kalau yang Rp4.000.000 kemarin kita jadi turun. Bukan dalam artian kita menurun karena yang Rp4.000.000 itu data yang teresasi tidak valid. Nah yang valid lah yang Rp3.000.000 itu termasuk ada pasar yang baru itu pasar jantan.